Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tanggal 12 Januari 2019 Oh iya sebelumnya gue mohon maaf follow noise Karena di luar tuh hujan Jadinya hujan-hujan gue bikin konten Bodoh Oke Iya sebelum lanjut Gue bakal mau ngingetin temen-temen yang baru bergabung Atau baru ngeliat channel gue Lo mampir deh ke profile atau ke playlist gue Disitu banyak banget tuh Yang udah gue playlistin Mulai gue jalan-jalan Traveling gue Touring gue Sampai tips-tips murahan Bahkan sampe masakan istri gue Gue bikin disitu Jadi Gue gak berharap subscribe dari kalian Dan gue gak berharap like dari kalian Lebih baik kita komentar dan kita diskusi Oke lanjut ya Kali ini gue mau ngebahas masalah namanya Saklar non-ahu Kalau bahasanya sih Automatic Headlight on Nah ini Biasanya ditemuin di motor-motor Honda lama Nah ini yang gue beli ini Adalah punya Absolute Revo Rencananya Ini bakal gue install di Amoy Amoy adalah New beat istri gue Itu gue pasang disitu Kenapa sih kok Mau pasang ginian Kan sekarang udah jamannya Langsung nyala Sebenernya emang iya Dan gue gak masalah Tapi ketika istri gue lagi Ngantor Baliknya malem Lewat gang Ada banyak yang nongkrong Kalau gak matiin lampu Etikanya gak ada Karena gue mau installin ini Terus Kalau ada yang nanya Ini harganya berapa duit Gue beli ini Rp20.000 Gue beli ini Rp20.000 Di bengkel spare part Gitu kan Banyak kok Lo mau ke dealer Eh bukan dealer ya Apa namanya Sper part ya Sper part Ahas Ataupun di Bengkel-bengkel gede tuh Harganya kayak gak jauh Udah Rp20.000 Sampai Rp25.000 Kemudian yang harus lo siapin adalah Soket 4 4 pin Yang buat nyolok disini Nah ini lo beli ini Daripada lo bikin Pake skun Yang kecil-kecil banget Waduh PR deh Mendingan lo beli deh Ini harganya Rp6.000 Rp6.000 Rp10.000 gitu ya Gue lupa tadi Gue gak minta bondnya lagi Nah ini harganya Rp10.000 Pakein Rp10.000 Kemudian Isolasi Standar Habis isolasi Head shrink Nah Lajan lupa nih Beli head shrink Beneran ya Namanya head shrink ya Biasanya sih Kalau Basah dagangnya Ini adalah Isolasi bakar Isolasi bakar Kalau lo ngomong head shrink Ke penjual Biasanya dia keder Dia bakal ngasih head shrink Yang buat pendingin LED Kemudian apa Kabel Kabel bekas Gue sih Pakenya kabel bekas ya Kalau bisa sih AWG AWG lebih bagus Gitu kan Udah sih ini aja Persiapannya Modalnya juga gak mahal Sekarang gue bakal Ngebolongin Inner deck Punya si Amoy Beat FY Gue bakal bolongin Terus gue pasang si Saklar non AHO ini Oke Masuk aja kita garang Yuk Nah aku coba Di soket highlow kan Ada 3 kabel Putih Hitam strip merah Sama biru Gue bakal Ngelep Apa Nyopot yang Ini Nyopot yang Hitam strip merah Gue gagungin Ke saklar Nanti gue gambar Diagramnya Kayak gimana Tapi ini gue kerjain dulu Kita nonton aja Eh kalian nonton aja Kalau teman-teman yang Merasa keganggu Dengan gue ngerokok Gue mohon maaf Sebelumnya Karena Emang kadang-kadang Ada beberapa orang Yang gak bisa kerja Tanpa ngerokok Kayak contohnya Gue harus sambil ngerokok Jadi Gue mohon maaf ya 6, 7, 8 Ada 8 Ada 8 kabel Nah itu lo pilih yang Hitam Strip coklat Nah itu lo potong aja Bagi 2 Ntar lo sambung Kayak yang Tadi gue Kenapa sih Lo musti disolasi lagi Sebenernya Biar gak kontak bodi Ketika lo udah pasang Rapi Terus motor lo Kontak bodi Kalau sled Si keringnya putus terus Biasanya si keringnya putus terus Itu PR banget Bukanya Jadi lebih baik Menghindari Kayak gitu Biasanya sih Ketika lo gak rapi Bikinnya Atau masangnya Dia akan kontak bodi Ketika cuci steam Biasanya Jadi teman-teman Cuka cuci steam Nah itu Bahaya banget sih Sekarang Ini bodi Sudah kepasang Sama gue Gue sekarang Tinggal berpes Semenjak High low Lampunya nyala Apa enggak Gimana-gimana Langsung aja Kita coba Semoga sih Gak ada masalah ya Tadi gue tes Gak ada masalah Jadi buat teman-teman Gue juga mengingatkan Sebelum lo rangkai Kayak gini Pastiin lo tes Semuanya Running well Jadi Jangan sampai Udah pasang Terus ya Bongkar lagi Ada trouble Kita tes Sekarang Final test Buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal Gue mengucapkan terima kasih banget Dan buat teman-teman yang udah baru gabung disini Jangan lupa Kita discuss di komentar Kalau ada masukan Atau ada yang Pertanyaan buat kalian bingung Kita discuss aja di komentar Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Tiga baut Nyemut belum Oke Buka adik